Terima kasih telah menonton Banyak sedikitnya magnesium yang menjadi inti klorofil Semakin besar tingkat magnesium yang dikandung dalam klorofil tumbuhan Warna daun akan semakin berwarna hijau gelap Sehingga membantu mengoptimalkan proses fotosintesis yang terjadi Selain itu tumbuhan atau pohon buah-buahan termasuk golongan penyerap karbon yang paling baik Faktor lainnya yang ikut menentukan daya serap karbon dioksida adalah suhu dan sinar matahari, ketersediaan air Berikut adalah beberapa tanaman penyelamat lingkungan yang mampu menyerap karbon dioksida terbaik di dunia Tumbuhan Trembesi, Albizia saman atau Samania saman Trembesi merupakan sebuah tumbuhan pohon besar, tinggi, dengan tajuk yang sangat melebar Tumbuhan ini pernah populer sebagai tumbuhan peneduh Perakarannya yang sangat meluas membuatnya kurang populer karena dapat merusak jalan dan bangunan di sekitarnya Namanya berasal dari air yang sering menetes dari tajuknya karena kemampuannya menyerap air tanah yang kuat serta kotoran dari jenis serangga yang tinggal di pohon Daunnya juga sangat sensitif terhadap cahaya dan menutup secara bersamaan dalam cuaca mendung, ataupun gelap, sehingga air hujan dapat menyentuh tanah langsung Melewati lebatnya kanopi pohon ini Rumputan juga berwarna lebih hijau di bawah pohon hujan dibandingkan dengan rumput di sekelilingnya Pohon ini memang diperuntukkan bagi ruang publik yang sangat luas seperti taman atau taman, halaman sekolah ataupun pekarangan rumah yang mempunyai Area tanah yang sangat luas Casia Sebagaimana sena, jenis-jenis casia banyak yang memiliki bunga yang berwarna indah, sehingga sesuai sebagai pohon penghias taman Beberapa jenisnya juga dimanfaatkan dalam kegiatan penghutanan kembali, reforestasi Bahkan jenis-jenis tertentu juga dimanfaatkan untuk mengatasi proses penggurunan, desertifikasi Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 5.295,47 kg pohon tahun Kenanga Pohon kenanga terdiri atas dua macam Yang pertama adalah kenanga biasa, cananga odorata macropila, yang berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 20 meter Kedua, kenanga perdu, cananga odorata frutichosa, yang biasa ditanama sebagai tanaman hias dengan tinggi maksimal 3 meter Kenanga dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 1200 mdpl, menghendaki iklim panas dengan curah hujan antara 300-500 mm Sinar matahari yang cukup dengan suhu 25-30 derajat celcius Memerlukan sinar matahari penuh atau sebagian Dan lebih menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tada hujan Suatu penelitian menyebutkan bahwa daya serap bersih karbon dioksida tertinggi tiap daun adalah kenanga sebesar pukul 1.52 g cm 2 jam Jadi kenanga selain bisa membuat kita rileks dengan aroma khasnya yang wangi, juga dapat membantu membersihkan udara dari tumpukan kodua di atmosfer Pingku atau disosilum ex celsum Tumbuhan ini dahulu memang banyak terdapat di kawasan hutan di pulau Bali Tapi sekarang Karena itu, tidak mengerankan bila menemukan pohon ini bukanlah mudah di kawasan hutan habitat aslinya sekalipun Tumbuh di kawasan hutan hujan musiman, pada umumnya sampai pada ketinggian 5.00 break 8.00 mdpl Tetapi juga bisa sampai pada ketinggian 1.700 mdpl Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 720,49 kg pohon tahun Beringin atau vicus benyamina Pohon besar dengan tinggi mencapai 20-25 meter, dengan tajuk bulat Pohon beringin yang lebih tua dicirikan oleh akar gantung yang tumbuh menjadi tumbul kayu tebal Populasi pohon ini di Bali mungkin sudah kalah dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali dalam sehari Yang seiring berjalannya waktu menjadi tidak terbedakan dengan pokok utama pohon Pohon beringin dapat menyebar menggunakan akar gantung ini untuk menutupi daerahnya Seperti spesies pohon besar, yang termasuk pohon vicus carica Pohon beringin mempunyai akar gantung untuk bernapas Akar tersebut tumbuh dari batang dan menggantung ke arah tanah Pada saat masih menggantung, akar ini menyerap uap air dan gas dari udara Akan tetapi setelah masuk ke tanah Akar tersebut berfungsi menyerap air dan garam mineral Tanaman ini mampu menyerap karbon dioksida sebesar 535,90 kg pohon tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!